Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Tribuners saat ini kami tengah berada di Pondok Pesantren Miptahun Najak al-Musri I yang berlokasi di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimbanggung, Kabupaten Senudang. Pondok Pesantren yang berlokasi atau berjarak sekitar 1 km dari Jalan Nasional ini memiliki keunggulan Tribuners. keunggulan pendidikan di Pondok Pesantren ini, Santri akan dididik soal ilmu pikih dan konon Pesantren Miptahun Najak al-Musri I ini telah mendapatkan penghargaan dari Pemprov Jawa Barat. dan inilah suasana di Pesantren menjelang bulan puasa. Ustaz, mungkin bisa dijelaskan tad, tradisi di Pondok Pesantren ini menjelang bulan puasa atau menyambut bulan puasa seperti apa-apa. untuk tradisi yang sering kami laksanakan sebelum bulan Ramadan ini mungkin tidak jauh beda dari Pondok-Pondok yang lain yaitu pertama kami melaksanakan acara munggahan yaitu acaranya diisi dengan festival liwat semua santri, jadi baik yang senior ataupun yang junior diubahkan beberapa kelompok kemudian mereka menghidangkan liwat untuk dinilai siapa yang paling enak dan yang paling menarik dan mungkin akan diapresiasi diberikan juara oleh pihak pesantren dan kegiatan ini siapa rutin dilaksanakan jadi pialanya bergilir seperti itu. Jadi ada juara santrinya, ada juara santriwatinya. Kemudian kebiasaan kami yang kedua tradisinya dilakukan untuk menghadapi bulan Ramadan ini kami dan para santri, para pengajar, para santri dan keluarga Pondok Pesantren ini berziarong ke makam pendiri Pondok Pesantren sekaligus memberikan makam yang ada di sekitarnya untuk para penjarong warga sekitar yang satu lokasi pemakamannya terasa lebih nyaman. Kemudian juga tradisi kami yang ketiga yaitu bersih-bersih akhbar atau opsi meskipun setiap hari kita rasakan opsi tetapi kalau opsi menjelang bulan Ramadan ini kita laksanakan secara menyeluruh jadi bukan hanya di dalam komplek tapi di luar komplek pun yang mana meskipun itu bukan karena pesantren tetapi aksesnya menuju ke Pesantren kita buat senyaman mungkin kita bereskan agar yang akan melewatinya pun merasa nyaman untuk pelaksanaan festival liwat itu kapan? kemarin kita sudah melaksanakannya jadi alhamdulillah kemarin sangat meriah sekali ada 20 kelompok ada 20 grup yang melaksanakan dan alhamdulillah sudah beres sekarang mungkin kegiatan di Pondok Pesantren adalah kunjungan-kunjung orang tua santri karena di Pondok kami ketika menjelang bulan Ramadan tidak diperkenankan atau tidak diizinkan santri pulang atau santri tersebut izin untuk ke rumahnya masing-masing berarti selama bulan puasa santri tetap mondok? tetap mondok karena meskipun seluruh kegiatan sudah selesai kurikulum sudah tersampaikan yang pokoknya sampai kemarin minggu kemarin kita sudah melaksanakan usaha bako cermat dan ulangan sekarang Biro Pendidikan sudah merekap Biro Tarbiah sudah menyelesaikan rapot-rapot nah di bulan Ramadan ini kegiatannya adalah pasaran jadi kajian kitab satu tamatan jadi santri ini sebelum pulang diwajibkan puli Ramadannya di dalam kemudian kalau belum menjadi pengurus wajib satu tamatan minimal kalau sudah pengurus minimal dua atau lebih tamatan Al-Quran dan setelah itu kewajiban kalau mau pulang yang disarankan yaitu kitab yang dipasangkannya harus penuh sehingga ini tambahan materi untuk para santri selain daripada kajian-kajian yang biasa berubah-ubah ke belakang dipelajar Tad, sedikit bocoran Tad ini keunggulan dari pesantren ini apa Tad? keunggulan di pondok pesantren ini selain daripada ilmu pikir yang lebih diperdalam dan juga ilmu alatnya yang sudah sering kita laksanakan musabah poh di luar baik tingkat kabupaten atau tingkat provinsi dari penyelenggaraan pondok pesantren ini di pondok pesantren kami juga ada sekolah di dalamnya jadi pondok pesantren salafiah tidak kok belajar kitab tetapi belajar ilmu umum juga yaitu ada sekolah SMP dan SMP-nya dan kalau untuk life skill-nya atau bekal untuk kehidupan nanti para alumni setelah pulang dari pondok ini disini diajarkan bagaimana cara membunyai daya kadika tele diajarkan bagaimana berternak ayam berternak bebek dan juga sampai bagaimana telur ini bisa dibuat menjadi kalau di lemur, kalau di kampung supaya bisa bernilai untuk para alumni bisa jadi sumber ekonomi dan juga disini para santri karena wilayahnya wilayah pertanian para santri pun diajarkan bagaimana cara menjadi petani yang baik jadi pulang para santri ini selain ilmu agamanya mumpuni juga bagaimana bekal kehidupan life skill-nya di masyarakat juga akan bermanfaat untuk jumlah santri yang mondok berapa? jumlah santri yang mondok sekitar 320 belum yang ngalong istilahnya kalau di kampung itu jadi yang ngalong ini santri yang pulang pergi ke rumah yaitu ke mondoknya itu hanya untuk maji kalau untuk makan tidur itu di rumah kurang lebih santri yang ngalong ada seharus mungkin bisa kembali dijelaskan untuk hari ini menjelang atau menjelang bulan puasa ya nggak ada kegiatan ya untuk hari ini? tidak ada kenapa Tad? nah karena kalau hari ini adalah dipokuskan nanti untuk kedatangan orang tua santri karena sebetulnya 4 atau 5 bulan ke belakang ini sudah di betul-betul di push tentang pengajian dan segalanya nah untuk menghadapi luar nomor ini 1 atau 2 hari sebelum Ramadan kemarin kita mau ngaliwat festival ngaliwat nah hari ini kita mendapatkan hujung-hujung orang tua santri jadi lebih fokus santri bertemu dengan keluarganya ya biar waktunya cukup lama juga ya ya atur non Ustadz Bek Tribunas baru saja perbincangan kami bersama pembina pesantren ponok pesantren Miptahun Naja Al Musri 1 ini berlokasi di desa Cihanjuang Kecamatan Cimbangu Kabupaten Semudang Selamat pagi Kiki Andriana melaporkan dari Kabupaten Semudang Buken 2 2 3